Halo semuanya, kembali dengan aku Martina Jadi di video kali ini kita ada di pantai Dan kita akan melakukan sebuah prosesi yang disebut sebagai Ngayut Sekah Kesegara Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the video Ngayut Sekah Kesegara Upacara ini merupakan tahap terakhir dari upacara malamukuk Dapat dilakukan pagi hari setelah upacara nyesang sekah Disebut upacara ngirim Setelah tiba di pantai, arang atau abu yang ditempatkan Dalam kelapa gading dikeluarkan dan diterbarkan di tepi pantai Yang didahului dengan upacara persembahyangan Sesajen kepada sang yang baru Sebagai penguasannya Sekaligus permohonan penyutian terhadap roh yang akan diupacarakan Dan diakhiri dengan persembahyangan oleh keluarga Selamat menikmati 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 pantainya cukup indah dan tidak ada terlalu banyak sampah dan sepertinya inilah tempat dimana biasanya dilakukan upacara adat karena ada banyak sekali sampah-sampah bekas sesajen airnya tenang dan tidak ada terlalu ombak-ombak besar jadi ini tempat yang pas untuk melakukan upacara adat karena biasanya upacara adat kita akan ke bibir pantainya dan kita akan membuang sesuatu ke laut oleh sebab itu karena ombaknya tidak ada ombak mungkin ada cuma peti kecil jadi ini sangat pas buat melakukan upacara adat seperti itu dalam acara seperti ini biasanya laki-laki dan juga perempuan memakai baju berwarna putih perempuan menggunakan kebaya putih sedangkan laki-laki menggunakan baju berwarna putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati upacara memukur memang yang sangatlah rumit karena ada banyak sekali proses yang akan dilakukan bukan hanya memukur satu hari itu tidak ada jadi memukur itu akan ada berapa hari karena ada berapa prosesnya harus dilalui selamat menikmati 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 selamat menikmati